Halo guys, kembali lagi di channel drum dan selamat datang di plot Let's Find Larry. Digara pula germ food dan dirilis pada tanggal 30 November tahun 2023 untuk PC, Let's Find Larry mengisahkan tentang upaya kita untuk mencari Larry. Sesuai judulnya, Let's Find Larry. Ayo kita cari Larry. Wow, sungguh game yang menyenangkan dan objektif yang sangat menarik. Tunggu dulu, tidak mungkin sebuah game bisa mencapai popularitas jika gamenya hanya sesederhana itu. Ini yang membuatnya menarik. Larry adalah sahabat lama kita sejak sekolah menengah dan sekarang dia menjadi perbincangan hangat di kota. Kita hanya harus mencarinya. Bukan, mencarinya untuk... Menyapa tentunya. Sebagai seorang sahabat yang baik, sudah sepatutnya kita datang menyapa. Di awal permainan, kita disambul oleh seorang pria bertopi bernama Vindo yang mengaku gemar mencari orang. Maksud kehadirannya disini adalah untuk mengajar kita cara bermain game Let's Find Larry. Dimulai dari memutar papan peta, hingga menggunakan loop untuk mencari seseorang yang ingin kita cari. Setelah melihat bagaimana kita sudah mengerti tata cara mencari orang yang baik dan benar, Vindo izin pergi untuk mencari orang lain. Dalam game ini, kita akan memerankan seseorang yang tidak disebutkan namanya. Untuk mempermudah akan kita sebut sebagai Waldie. Waldie berjalan-jalan di taman sendirian ketika ia tidak sengaja melihat sahabat lamanya di SMA bernama Larry, yang kini menjadi perbincangan hangat di kota. Waldie tidak pernah melupakan wajah Larry, sehingga ia memutuskan untuk menyapa meski mereka berdua sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Game Let's Find Larry dimulai, dimana kita akan diadapkan pada lebih dari 30 level, dan salah satunya tujuan kita adalah untuk mencari Larry di tengah kerumunan. Tapi setiap kali Waldie berhasil menemukan sahabatnya itu, Larry selalu berlari, berpindah ke tempat lain. Mungkin karena ia sedang sibuk, tapi Waldie tidak pernah berhenti mencarinya hanya sekedar untuk menyapa. Dimulai dari area taman, dimana Larry menyapa balik dengan berbahasa basi tentang cuaca hari ini, sampai disaat ia berlari ke area perkotaan yang dipadati penduduk dan seolah sedang bersembunyi. Waldie masih mengikuti dan selalu berhasil menemukannya. Pada satu titik, Larry bahkan mulai mempertanyakan tinggal aku Waldie dengan cara langsung bertanya apakah Waldie mengikuti dirinya, sebelum kemudian melanjutkan pelarian. Sudah jelas Larry tidak ingin ditemukan oleh Waldie. Namun seberapa jauh pun ia berlari dan seberapa cerdik pun ia bersembunyi, Waldie selalu berhasil menemukannya. Meski Larry sudah serah terang-terangan memintanya untuk tidak mengikuti dan mengancam akan menghubungi pihak kepolisian. Pada level-level tertentu, saat Waldie menggunakan loop untuk mencari keberanian Larry, entah mengapa lingkungan sekitar yang awalnya terlihat sangat cerah dan bahagia tiba-tiba berubah menjadi kelam dan tampak seperti tempat kejadian perkara. Ekspresi Larry saat ditemukan pun menunjukkan bahwa ia seolah sedang was-was. Larry mulai panik, berteriak meminta tolong pada siapapun untuk menjauhkan Waldie si penguntit darinya, namun tampaknya tidak ada seorang pun yang peduli. Ketika Larry bersembunyi di area kamar mandi, lagi-lagi Waldie menemukan area kamar mandi itu sekilas berubah menjadi tempat kejadian perkara dengan keberadaan tengkora di salah satu bilik dan cacaran darah di sekitar sana. Lagi, Waldie berhasil menemukan Larry di dalam salah satu bilik. Kali ini saat ditemukan, Larry berjalan mendekat ke arah Waldie dan dengan ekspresi ketakutan, ia mengatakan bahwa Waldie tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, ia kemudian tersadar bahwa Waldie mungkin adalah salah satu dari mereka dan segera melarikan diri dari sana. Tidak menyerah, Waldie mengikuti arah pergi Larry yang kini sedang berusaha melarikan diri menggunakan mobil curian. Namun karena panik, Larry tidak sengaja menabrakan mobilnya dan terpaksa melanjutkan pelarian dengan berjalan kaki. Ia berlari ke sebuah distrik terbengkalai bernama Middlewood. Dan ketika turun hujan, sebuah mobil hitam terlihat sedang mengejarnya di mana dari dalam mobil, keluar empat orang misterius. Jelas keempat orang itu juga menginginkan Larry, sama seperti Waldie. Sebelum Waldie bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi, seorang pria berhudi menghampirinya. Sang pria bertopi merah yang terungkap sebagai ketua kelompok misterius mengungkapkan bahwa ia telah cukup lama mengamati gerak Greek Waldie dan menyadari bagaimana Waldie juga sedang mengawasi orang sama yang mereka incar, Larry. Memang benar, di sepanjang game terkadang si pria bertopi merah ini akan muncul secara acak seolah mengawasi gerak Greek Waldie. Ia kemudian menunjukkan sebuah koran yang mengabarkan tentang prestasi yang diperoleh oleh Larry atas tingkah laku baiknya selama tinggal di Middlewood dan bertanya, apakah Waldie mengenal Larry? Ia hanya ingin berbicara dengan Larry yang ia anggap sebagai orang kurang ajar. Si pria bertopi merah mengaku kesulitan melacak keberadaan Larry. Namun melihat potensi dalam diri Waldie yang bisa dengan mudahnya menemukan Larry, ia meminta Waldie untuk terus melanjutkan pencariannya itu sembari mengancam dengan mengatakan bahwa Waldie pasti tidak ingin melihat dirinya marah. Situasi ini tidak memberikan Waldie pilihan lain selain melanjutkan pencarian terhadap Larry dan mengungkap lokasi sahabannya itu pada kelompok orang misterius yang diam-diam mengikuti jejajannya dari belakang. Membongkar satu persatu tempat sampah di Middlewood, Waldie berhasil menemukan Larry. Larry sambil menangis menjelaskan bahwa keluarganya diculik tanpa alasan yang jelas oleh kelompok orang misterius itu dan kini mereka menginginkan dirinya. Ia tidak tahu lagi harus bersembunyi di mana, karena kemanapun ia pergi, mereka selalu berhasil menemukan keberadaannya. Untuk itu, ia memohon pada Waldie untuk tidak memberitahukan lokasinya. Kelompok orang misterius mulai muncul satu persatu, menuntut keberadaan Larry. Dan tentu sebagai seorang sahabat yang baik, Waldie membeberkan tempat persembunyian Larry. Larry berlari sekencang mungkin menuju tempat pesta dan bersembunyi di kerumunan agar tidak tertangkap. Namun keberadaannya selalu berhasil ditemukan, 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 dan ditemukan oleh Waldie. Si pria bertopi merah kembali menampakkan diri dan mengatakan bahwa mereka telah berhasil menjebak Larry di atap sebuah bangunan, sebelum kemudian memberikan Waldie sniper dan memerintahkannya untuk menembak mati Larry. Larry tidak bisa melarikan diri lagi. Ia hanya bisa berlarian di atas atap dan berharap tembakan Waldie melesat. Waldie di sisi lain meneruti perintah si pria bertopi merah dengan mulai membidik dan menembak Larry. Dalam keadaan terukap para, Larry memutuskan untuk melompat. Semuanya sudah berakhir. Waldie disambut kembali oleh si pria bertopi merah yang berterima kasih atas apa yang baru saja dilakukannya, mengatakan bahwa mereka sudah lama mencari Larry. Sembari menodongkan senjatanya pada Larry, ia kemudian berbicara tentang bagaimana ia telah mendidikasikan setengah hidupnya untuk mencari Larry dan memintanya untuk menyerah. Tapi disini, ia memanggil Larry sebagai Willie Mack. Saat Larry berusaha mengelak dengan mengatakan bahwa dia bukan Willie Mack, melainkan Larry, orang yang dikenal baik di Distrik Middlewood, si pria bertopi merah segera memintanya untuk berhenti mengeluarkan omong kosong dan buka penyamarannya. Ia juga mengungkap bahwa Willie adalah seorang buronan. Benar saja, tidak lama setelah itu, Larry mulai tertawa keras dan mengungkap identitas aslinya sebagai Willie Mack. Terima kasih telah menonton! Sambil menggenggam sebuah pisau, ia berlari kencang menghindari rentetan peluru yang ditembakkan padanya dan mulai menik satu persatu anggota kelompok misterius itu sebelum akhirnya menik si pria bertopi merah seketika membunuhnya. Kini hanya tersisa Waldi. Waldi mencari ke sekitar dan menemukan kulit wajah Larry yang digunakan oleh Willie sebagai penyamaran tergeletak di atas lantai. Dan sebelum ia bisa melarikan diri, Willie si sekopat muncul di hadapannya untuk menyampaikan kekesalahannya karena Waldi selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Waldilah yang merusak penyamarannya. Willie kemudian bertanya-tanya apakah Waldi juga akan berteriak sekeras Larry saat ia menghabisinya, secara tidak langsung mengungkap bahwa Larry sudah mati, mengingat kulit wajahnya digunakan oleh Willie sebagai penyamaran. Seketika itu juga, kacah lub Waldi pecah dan Willie mulai mengejarnya. Waldi berakhir terbunuh oleh Willie Mack dan kemungkinan wajahnya dijadikan sebagai penyamaran baru. Sebuah berita mengabarkan tanda insiden pembunuhan yang baru-baru ini terjadi di Middlewood, di mana pihak kepolisian menemukan tubuh seorang pria yang sudah tidak utuh di sebuah taman. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyusuran lebih lanjut, mereka juga berhasil menemukan sejumlah kantong sampah berisi tubuh manusia yang dikuburkan di bawah tanah. Namun, mereka mengaku kesulitan dalam melakukan identifikasi karena wajah korban sudah tidak ada. Meski begitu, melihat dari jejak pembunuhan yang ditinggalkan, pihak kepolisian cukup yakin bahwa ini adalah perbuatan Willie Mack, seorang pembunuh berantai yang telah menghantui kota Middlewood selama bertahun-tahun, atau lebih tepatnya dari tahun 1996 sampai 1999, di mana selama periode itu, ia telah menghabisi total 17 orang. Pada tahun 2001, Willie Mack sudah berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi satu tahun yang lalu, ketika ia hendak dipindahkan ke penjara lain, kendaraan pengangkut tahanan tidak sengaja terjatuh dan terbakar. Pihak kepolisian berasumsi Willie sudah mati pada saat itu. Sementara menunggu pernyataan terkini dari pihak kepolisian, acara TV dialihkan ke berita cuaca yang dibawakan oleh seorang pria bernama Tom. Tom awalnya tampak melamun dan bahkan bergumam tentang bagaimana ia membenci pekerjaannya. Sebelum kemudian sarakan kerjanya, Jerry menyadarkannya, barulah ia mulai membawakan berita cuaca. Berakhirlah game Let's Find Larry, sebuah game sederhana yang membawakan cerita kelam dibaliknya. Untuk memperjelas kisah, mari kita masuk ke dalam babak penjelasan. Let's Find Larry mengambil sering tempat di sebuah kota kecil bernama Middlewood, di mana seperti yang terungkap di bagian ending, pada tahun 1996 sampai 1999, kota ini diteror oleh sosok pembunuh berantai kejam bernama Willie Mack yang telah memakan korban jiwa sebanyak 17 orang. Para korban tidak bisa lagi diidentifikasi karena wajah mereka telah dalam kutip menghilang. Pada tahun 2001, Willie berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun beberapa tahun kemudian, ketika ia hendak dipindahkan ke fasilitas penjara lain, kendaraan pengangkut tahanan tidak sengaja mengalami kecelakaan dan terbakar. Pihak kepolisi yang tidak bisa menemukan Willie, sehingga mereka berasumsi bahwa Willie sudah mati terbakar. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Willie memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Dan dalam upaya agar ia tidak tertangkap lagi, ia menghabisi Larry dan mengambil kulit wajahnya sebagai penyamaran. Larry sendiri adalah seorang pria yang dikenal baik di Middlewood atas pelayanannya terhadap kota itu. Di sisi lain, ada kelompok misterius yang diketuai oleh si pria bertopi merah, atau di sini disebut sebagai The Sinisterman yang percaya bahwa Willie Mack masih belum mati. Untuk itu, mereka mulai melakukan pencarian terhadap Willie. The Sinisterman tampak sangat membenci Willie Mack sampai pada titik di mana ia sempat mengatakan bahwa ia telah mendidikasikan setengah hidupnya untuk mencari Willie dan berusaha membunuhnya. Ia bahkan mengaku tidak senang ketika mendengar kabar mengenai Willie Mack yang dipenjarakan di tahun 2001. Latar belakang The Sinisterman tidak pernah diketahui, tapi menilai dari kebenciannya terhadap Willie, kita bisa berasumsi bahwa dia adalah salah satu anggota keluarga korban yang terbunuh di tangan Willie Mack pada periode tahun 1996-1999, menjelaskan kenapa ia memiliki keinginan yang besar untuk membunuh Willie. Demi membalaskan dendam atas kematian keluarganya, Sinisterman membentuk sebuah kelompok yang berfokus untuk memburu Willie Mack. Di titik ini, barulah terjadi seperti yang diceritakan tadi. Sang toko utama, Waldie tidak sengaja bertemu dengan Willie di sebuah taman dan salah ia kira sebagai sahabat lamanya, Larry. Waldie datang menyapa, namun Willie yang tidak ingin penyamarannya diketahui selalu saja berlari menjauh. Ini membuat Waldie kebingungan, sehingga ia memutuskan untuk mengikuti kemanapun Willie pergi meski Willie sudah berkali-kali memintanya untuk menjauh. Willie Mack sendiri sadar betul bahwa ia sedang diburu oleh Sinisterman beserta komplotannya, menjelaskan kenapa ia terkadang terlihat sangat waspada dengan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan sempat menuduh Waldie sebagai salah satu dari mereka. Ia juga sempat berusaha memanipulasi Waldie dengan mengatakan bahwa komplotan Sinisterman telah menculik keluarganya. Nah, tanpa pengetahuan Waldie, Sinisterman diam-diam mengikuti jejaknya, mengetahui bahwa Waldie juga mengincar orang yang sama, Willie. Dan di waktu yang tepat, Sinisterman memutuskan untuk bekerja sama dengan Waldie dalam membunuh Willie. Namun sayang, upayanya itu berakhir gagal ketika Willie tak kunjung mati setelah terjatuh dari ketinggian dan masih bisa bertahan hidup setelah terkena rentetan tembakan. Karena keanehan ini, banyak fans berasumsi bahwa Willie sebenarnya adalah entitas iblis. Pada akhirnya, seluruh anggota kelompok pemburu Willie terbunuh di tempat. Begitu pula dengan sang ketua Sinisterman dan Waldie yang dianggap sebagai pengacau. Tom, sang pembawa berita cuaca adalah Willie Mack dalam penyamarannya menggunakan kulit wajah Waldie. Ini bisa diartikan menjadi dua kemungkinan. Pertama, nama asli sang toko utama adalah Tom dan dia bekerja sebagai pembawa berita cuaca. Atau kedua, Tom hanyalah nama penyamaran yang digunakan oleh Willie selama ia bekerja sebagai pembawa berita cuaca dengan menggunakan penyamaran wajah Waldie. Apapun itu, kita tahu bahwa Willie Mack masih berkeliaran bebas di luar sana. Sementara itu, tubuh tidak utuh seorang pria yang ditemukan oleh pihak kepolisian di Taman Middlewood kemungkinan adalah tubuh Larry yang asli. Jika kalian bertanya, apakah kita bisa memilih untuk tidak membeberkan lokasi Willie ke Sinisterman saat Willie bersembunyi di tempat sampah? Jawabannya, tidak bisa. Itu adalah satu-satunya jalan yang bisa diambil untuk melanjutkan progres game. Dalam beberapa kesempatan di tengah upaya Waldie mencari Willie, lingkungan sekitar akan tiba-tiba berubah menjadi tempat kejadian perkara dengan keberadaan bercak darah dan poster Willie Mack. Itu adalah gambaran mengenai insiden pembunuhan yang terjadi di tahun 1996 sampai 1999 ketika Willie melakukan serangan pembunuhan dan menjadi buronan polisi. Begitulah kira-kira kisah yang dibawakan dalam game Let's Find Larry. Sedikit saran, jangan berteman dengan seseorang yang seperti Waldie, karena meski ia tidak mengerti bahwa Larry yang sedang dikejarnya adalah Willie Mack, ia bersedia membunuhnya. Dengan kata lain, ia bersedia membunuh sahabat lamanya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat saja di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di idrum1. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konek-konek kami dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton dan merequest video ini. And see you guys in the next video. Stay Rome. Guys, Bang Drum, kasih tau Bang Drum guys. Guys, ini Bang Drum harus pecahkan ini guys ya.